Intro PDAM Surya Sembada memastikan pada saat Lebaran Idul Fitri 2024 nanti Pelayanan masih terus beroperasi seperti biasa Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Arief Wisnu Cahyono mengatakan Pelayanan selama Lebaran tetap dilakukan selama 24 jam Di antaranya ada fitur catat meter mandiri, pengaduan pelanggan, pendaftaran pemasangan sambungan baru Update informasi layanan PDAM, informasi tagian air, pembayaran tagian air serta informasi lainnya Ia memastikan selama Lebaran tahun ini tidak gangguan di unit produksi Selain itu ia berharap selama libur Lebaran nanti Tidak ada pengerjaan box Calvert yang dapat mengganggu saluran pipa PDAM Kalau sebenarnya kita tidak mencetak melihat lebaran atau keberlebaran Kita selalu stabil 24 jam Ibur apapun yang tidak selalu lebaran selalu stabil 24 jam Memang untuk bulan sekarang ini kita lebih tingkatkan lagi Dalam posisi penyelamat mencetakkan Masalah kita sebenarnya keluar dari rumah dunia Sekarang ini masalahnya di Calvert Kalian-kalian bersabat Kalian banyak dikecahkan oleh internet perlahan Nah itu ada beberapa yang cukup sering juga ya Di pabung-pabungan kita yang bergampak Nah itu yang membuat kita memang harus Lebih mengingatkan kampasitas Siakannya Dirinya menyebutkan dalam minggu ini juga akan melakukan koordinasi Dengan jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Surabaya Terkait imbuan pengerjaan box Calvert selama lebaran Hari penambahkan PDAM sudah sembada Juga akan menyiapkan 16 tanki air Untuk mengantisipasi adanya hambatan aliran selama lebaran Stadi Setia, Surabaya TV Terima kasih telah menonton